Berada dalam level 2 PPKM, pembelajaran tatap muka atau PTM di Surabaya digelar sebanyak 50%. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Optimis, Surabaya dapat turun level sehingga PTM 100% dapat digelar. Berada di level 2 PPKM, pembelajaran tatap muka atau PTM di Surabaya saat ini dilaksanakan 50%. Yakni 50% di sekolah dan 50% sisanya dilakukan secara online dari rumah. Hal ini disampaikan Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. Dengan menurunnya kasus COVID-19, Yusuf optimis PPKM dapat turun lagi ke level 1. Karena itu pihaknya juga melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan PTM 100%. Karena jika sewaktu-waktu dalam in mendagri Surabaya turun level 1, maka PTM 100% akan segera dilaksanakan. Yusuf menyebut saat ini kebanyakan orang tua murid sudah ingin anak-anaknya dapat mengikuti PTM 100%. Jadi mekanisme saat ini kemarin 25% Alhamdulillah itu PPKM kita level 2. Mulai kemarin, mulai Senin, sebelum Senin itu kita sudah melaksanakan untuk PTM 50% tatap muka, 50% daring. Terus itu berlaku tiap hari ganti yang daring masuk, yang PTM daring. Ini harapan kami memang kita sambil menunggu nanti perkembangan perubahan PPKM. Kalau PPKM nanti level 1, baru kita menuju ke 100% dengan pola memang nanti kita tetapkan pakai SIP apa 100% murni. Soalnya 100% murni itu kalau indikator jarak sangat tergantung juga dengan di sekolah. Luasan ruang kelas sekolah ini kan variatif juga, makanya nanti kita setakati lagi untuk 100% bisa 100% full, bisa nanti pakai SIP. Soalnya menyesuaikan kodis sekolah. Berdasarkan data di Spendik Surabaya, hingga saat ini total SMP di Surabaya sebanyak 325 sekolah, baik negeri maupun swasta. SD sebanyak 634 sekolah negeri maupun swasta. Serta tingkat PAUD atau TK sebanyak 2.648 lembaga yang siap menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Selfie Wang, JTV Terima kasih telah menonton!